Siapa di sini yang lagi cari agen pulsa dan paket internet paling murah langsung dari agennya? Aku punya rekomendasinya loh, yang penasaran simak terus! Halo semuanya! Di video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memulai bisnis jualan pulsa dan paket internet. Nggak cuma pulsa sama paket internet aja, tapi di aplikasi ini tuh menyediakan juga pilihan produk digital lainnya seperti paket telepon, paket SMS, token listrik, top api wallet, voucher games, dan produk digital yang lainnya. Jadi kita bisa banget nih manfaatin aplikasi ini kita gunain untuk memulai jualan dan mulai menghasilkan uang. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini. Kalau udah di-like, jangan lupa untuk di-klik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar cara menghasilkan uang dari online. So langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi aku akan mereview sebuah aplikasi yang bernama Let's Pay. Jadi aplikasi ini tuh menjual produk digital yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Seperti pulsa, paket data, paket telepon, paket SMS, token listrik, top api wallet, voucher games, dan masih banyak yang lain. Aplikasi ini sudah jadi andalan bos-bos counter loh. Karena produk yang disediakan oleh aplikasi ini harganya paling murah dibandingkan aplikasi sejenis yang lain. Jadi peluang banget nih untuk kita yang ingin menghasilkan uang, kita bisa mulai bisnis jualan pulsa dan produk digital, ya ambil produknya dari aplikasi Let's Pay ini. Kabar baiknya kita bisa gunakan aplikasi ini secara gratis. Langsung aja kita masuk ke pembahasan aplikasinya. Kita akan lihat produk digital apa yang disediakan, berapa harganya, dan gimana cara transaksinya. Nah, ini dia temen-temen aplikasi Let's Pay-nya ada di Play Store. Praktis banget ya, agen pulsa ini kita tinggal download aja. Buat temen-temen yang mau download aplikasi Let's Pay-nya juga, temen-temen bisa klik link yang ada di description box YouTube aku biar nggak salah aplikasi. Kita download dulu aplikasinya, ini aku udah download, terus kita klik yang buka. Terus kita bikin akun baru dulu nih di aplikasi ini. Kita klik buat akun, selanjutnya kita lengkapin datanya. Untuk kode referralnya, temen-temen bisa isi pake kode referral aku biar dapet harga produk yang paling murah. Terus kita centang yang bagian setuju ini, terus kita klik yang daftar sekarang paling bawah. Kita klik yang WhatsApp, nanti kita akan mendapatkan kode OTP yang dikirimkan Let's Pay ke nomor WhatsApp yang udah kita daftarin tadi. Kita masukin kodenya di sini. Nah temen-temen, kalau tampilannya sudah seperti ini, ini tandanya kita sudah berhasil terdaftar menjadi agen di aplikasi ini. Oh iya, aplikasi ini sudah resmi dari Kominfo ya, jadi aplikasinya legal, aman, dan terpercaya. Oke temen-temen, jadi kita akan lihat produk digital apa aja yang dijual sama aplikasi ini ya. Di sini ada menu prabayar temen-temen. Nah di sini artinya itu kita bisa beli pulsa isi ulang, pulsa transfer, voucher data, paket data, telpon dan SMS, cetak voucher, dan seterusnya. Dan ini produknya lengkap banget ya temen-temen. Scroll lagi ke bagian bawah, ada menu pasca bayar. Di sini artinya itu kita bisa beli PLN pasca bayar, pulsa pasca bayar, telkom, BPJS, dan seterusnya. Produk-produk yang disediakan oleh aplikasi Let's Pay ini adalah produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Jadi kalau kita pakai aplikasi ini untuk jualan, peluang cuannya gede banget temen-temen. Dan cukup pakai satu aplikasi ini aja, kita udah bisa jualan semua produk yang ada di sini. Terus ini hal yang sering ditanyain sama temen-temen. Kak, gimana cara jual pulsanya? Nah jadi gini temen-temen, kita kan sudah terdaftar menjadi agen di aplikasi Let's Pay ini. Jadi untuk kita bisa mulai menghasilkan uang, ya kita tinggal jual dan promosiin produk-produk digital ini. Kita tawarin secara offline ataupun secara online ke temen kita, saudara kita, atau keluarga kita. Tentang bisnis jualan pulsa dan produk digital kita ini. Kita juga bisa bikin pamflet seperti ini, tinggal kita share ke sosial media kita atau group chat. Jadi kita dapat keuntungan dari hasil penjualannya. Sebelum kita memulai jualan, kita deposit saldo dulu ya di aplikasi Let's Pay ini. Untuk membeli produk digital yang kita inginkan. Untuk cara depositnya, kita klik tanda plus deposit. Masukin nominal yang ingin kita depositin, misalnya Rp50.000. Untuk pembayaran depositnya, kita bisa klik di bagian pilih metode. Nah untuk pembayarannya, ada banyak pilihannya di sini temen-temen. Kita bisa bayar pakai yang kris, pakai yang transfer bank, pakai yang virtual account, scroll lagi sedikit ke bawah. Bisa bayar ke gerai retail sama yang lainnya. Misalnya di sini, kita itu bayarnya mau pakai yang bank transfer. Tinggal pilih bank yang kita inginkan, misalnya bank BCA. Terus kita klik deposit paling bawah. Kita klik deposit. Nah langkah selanjutnya, kita tinggal transfer aja nih temen-temen. Jadi kita transfer ke nomor rekening yang ini. Atas nama rekeningnya PT Let's Pay Teknologi Indonesia. Dan total bayarnya, kita transfer sejumlah ini ya temen-temen. 50.224 rupiah. Jadi nggak ngepas 50 ribu. Kita ngikutin nominal transfer sesuai yang ada di sini. Supaya depositnya masuk bebas hambatan. Ini ada batas waktu bayarnya juga. Nah oke, di sini aku bakalan transfer dulu ya. Nah temen-temen, aku udah selesai transfer. Jadi tinggal kita tunggu aja 1-15 menit. Nanti saldonya itu akan masuk secara otomatis ke aplikasinya. Ini saldonya aku sudah bertambah ya. Dan yang paling aku suka, untuk depositnya ini nggak ada biaya adminnya. Selanjutnya, kita bakalan cobain nih untuk beli produk digitalnya. Terus kita akan lihat berapa harga modalnya. Kita tinggal pilih produk digital apa yang pengen kita beli. Misalnya di sini kita mau beli pulsa. Kita klik yang menu pulsa isi ulang. Terus kita masukin nomor pengisiannya temen-temen. Kalau nomor pengisiannya sudah diisi, kita klik yang bagian produk ini. Untuk pilihannya ini ada 2. Kita coba cek untuk yang pertama ini ya. Yang bagian Telkomsel. Kita klik. Nih temen-temen, ini dia untuk pilihan nominal pulsanya. Nah, pilihannya ada banyak banget ya. Terus temen-temen bisa lihat di sini, kalau harga modalnya ini bener-bener murah-murah banget ya. Jadi cocok banget untuk kita jual lagi, dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang kita lakukan. Nah, ini sambil aku tunjukin nominal pulsanya. Jadi misalnya, kalau kita manfaatin aplikasi ini untuk jualan, terus kita dapat pembeli nih yang dia itu mau beli pulsa. Misalnya aja, customer kita itu mau beli pulsa yang seharga Rp10.000. Kita tinggal pilih nih temen-temen, pulsa yang harganya Rp10.000. Nah, yang ini ya temen-temen, harga modalnya Rp10.345. Kita klik produk yang ingin kita beli, terus kita klik yang lanjut. Ini untuk detail pembeliannya, pastikan nomor pengisiannya ini temen-temen ngisinya udah bener ya. Terus kalau udah fix yakin mau beli, tinggal klik yang beli. Ini pembeliannya sedang diproses, kita tunggu. Notif yang ini kita klik aja tutup. Kita kembali ke halaman utamanya, terus kita bisa klik di bagian riwayat. Nah, untuk pengisian pulsanya tadi, ini sudah berhasil dilakukan ya temen-temen. Dan untuk proses transaksinya, pengisian pulsanya itu masuknya bener-bener cepet banget temen-temen. Dan kalau kita mau cetak struknya itu bisa banget, kita tinggal pilih transaksi mana yang mau kita cetak struknya. Misalnya transaksi kita yang tadi ya, kita klik. Nah, terus kita tinggal klik cetak yang paling bawah. Terus tinggal kita sambungin ke printer yang kita punya. Terus tinggal kita print deh struknya. Untuk harga modal dari pulsa Rp10.000, itu kan harga modalnya Rp10.345. Nah, biasanya pulsa Rp10.000 ini dijual dengan harga Rp12.000 temen-temen. Jadi, kalau kita jual seharga Rp12.000 dikurang dengan harga modalnya, kita bisa dapet keuntungan dari penjualan ini sebesar Rp1.655. Lumayan banget kan? Terus, kita akan cek produk digital yang lain. Ini kita kembali ke halaman utamanya. Kita coba cek yang bagian pulsa transfer ya temen-temen. Masukin nomor pengisiannya. Kalau nomor pengisiannya sudah terisi, kita pilih operatornya. Berhubung ini nomor Telkomsel, jadi kita pilih yang pulsa transfer Telkomsel. Nah, ini dia temen-temen untuk pilihan nominal dari pulsa transfernya. Jadi, kalau yang bagian pulsa transfer ini, dia ini nggak menambah masa aktif kartu temen-temen. Dan ini harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan menu yang di awal tadi, yang pulsa isi ulang. Jadi, ini tergantung dari temen-temen ya, mau pakai yang pulsa isi ulang atau yang pulsa transfer. Kalau yang pulsa isi ulang yang di awal tadi, itu bisa menambah masa aktif kartunya. Kita coba cek lagi untuk produk digital yang lain. Kita akan cek yang paket data nih temen-temen. Pasti semua orang butuh sama paket internet ya. Kita masukin nomor pengisiannya. Setelah nomor pengisiannya kita isi, kita pilih bagian produknya. Ini aku coba paket internetnya yang nomor eksis, temen-temen. Kalau yang pulsa tadi pakai nomor Telkomsel, ini aku coba nomor eksis. Nah, ternyata untuk pilihan produk paket internet nomor eksisnya, ada banyak banget nih temen-temen pilihannya. Ada Aigo SS, ada Boy, Brownet, Kombo Mabur, dan seterusnya. Temen-temen bisa cek di sini ya. Misal kita mau cek yang bagian Brownet, kita klik. Nah, ini dia temen-temen untuk pilihan paket data Brownet-nya. Ini pilihannya ada banyak banget dan harganya bener-bener murah-murah banget ya, temen-temen. Nah, kalau temen-temen mau cek produk digital lainnya, kayak paket telepon dan SMS, cetak voucher, token listrik, atau yang lain, terus temen-temen mau lihat harga modalnya dan pilihan produknya, temen-temen tinggal pilih aja produk digital mana yang pengen kalian lihat. Dan untuk cara pengisiannya itu sama aja kok. Kayak yang udah kita praktekin sebelumnya tadi. Terus, di aplikasi ini kita juga bisa mengirim uang, temen-temen, alias transfer uang. Tapi, untuk bisa menikmati fitur transfer uang, kita harus upgrade akun dulu menjadi akun premium. Untuk cara upgrade-nya, kita klik yang bagian akun, terus kita klik yang upgrade premium. Untuk mengubah akun kita jadi premium, kita membayar seharga Rp19.999.000 ya, temen-temen. Tapi, menurut aku nggak apa-apa banget kalau kita mau upgrade ke versi yang premium, karena kita akan dapat keuntungan yang lebih banyak lagi, temen-temen. Keuntungannya bisa kita cek di bagian sini ya. Apa keuntungan member premium? Kita akan mendapatkan komisi downline Rp50.000. Terus akan mendapatkan bonus downline Rp9.999.000 per downline yang melakukan upgrade jadi member premium. Terus kita akan dapat cashback transaksi, terus kita juga bisa mengatur harga jual, dan kita akan mendapatkan layanan customer service prioritas. Dan juga kita akan bisa menikmati fitur transfer uang. Nah, ini aku udah masuk ke akun aku yang satunya lagi. Ini aku punya akun yang udah premium, temen-temen. Karena aku emang udah lama banget pake aplikasi Let's Pay ini untuk jualan. Nah, kita coba untuk pake fitur transfer uangnya ya. Kita masuk lagi ke bagian beranda. Kita klik yang bagian transfer. Kita pilih yang transfer ke bank. Masukin nomor rekeningnya. Terus kita pilih banknya di sini. Nah, untuk pilihan banknya ini ada banyak banget ya. Dan di bagian bawahnya itu ada harganya ya, temen-temen. Jadi tiap bank itu biaya adminnya beda-beda, temen-temen. Di sini aku mau transfernya itu ke Bank Syariah Indonesia. Bisa kita cari di pencarian. Nah, untuk biaya transfernya itu sebesar Rp1.700. Untuk yang Bank Syariah Indonesia. Kita pilih. Masukin nominal transfernya. Misalnya Rp40.000 ya. Terus tinggal kita klik yang transfer. Ini untuk detail transfernya. Kita pastiin ya. Untuk nomor rekening sama nama pemilik rekeningnya ini udah benar. Terus kalau udah fix yakin mau beli, tinggal kita klik yang transfer sekarang. Oke, ini transaksi sedang diproses. Kita tunggu aja. Nah, temen-temen. Untuk proses transfer uangnya, ini sudah berhasil aku lakukan. Dan untuk proses transaksinya, ini benar-benar cepet banget, temen-temen. Kita bisa lihat nih, kalau udah ada notifnya di handphone kita. Kalau transfer banknya ini sudah berhasil. Dan selama aku pakai aplikasi Let's Pay ini, semua transaksi yang aku lakukan itu benar-benar transaksinya cepet banget, temen-temen. Dan nggak pernah ada yang gangguan. Jadi kalau kita mau pakai aplikasi Let's Pay ini untuk jualan, kita nggak perlu takut kalau transaksinya itu bakal lama atau transaksinya itu akan gagal. Karena aplikasi ini udah benar-benar worth it banget. Itulah rahasia bisnis pulsa dan paket internet langsung dari agennya. Jualan pulsa adalah bisnis yang terbukti menghasilkan, temen-temen. Semakin kita giat dan konsisten menjalankannya, maka semakin besar pula peluang untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Jadi, buruan download aplikasi Let's Pay sekarang juga, dan daftar jadi agennya sekarang juga. Aku kasih rating aplikasi ini tuh 10 per 10, karena menurutku benar-benar recommended banget untuk menghasilkan cuan. Segini dulu video yang bisa aku buat, semoga informasi yang aku berikan bermanfaat. Kalau misalnya temen-temen punya pertanyaan atau masih ada hal-hal yang bingung, temen-temen komentar aja di bawah, karena aku bakalan seneng. Dan aku bakalan balas kalau semisalkan kalian komentar di YouTube channel aku. See you on next video. Bye-bye!